Setelah tiba di Amerika Serikat, yang pertama Anda perlu lakukan adalah membeli nomor mobile lokal Amerika. Tapi karena Anda butuh nomor lokal untuk digunakan sebagai komunikasi, data internet, dan untuk buka rekening bank, maka Anda bisa saja memberi nomor yang prepaid dulu. Meski biasanya paketnya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang postpaid. Langkah kedua, yang harus Anda lakukan saat tiba di Amerika Serikat adalah mengumpulkan bukti alamat tinggal. Beli sesuatu di Amazon dengan alamat kirim dan penagihan yang sudah Anda sesuaikan dengan alamat tinggal Anda di Amerika. Dokumen ini bisa Anda jadikan bukti alamat tinggal untuk buka rekening bank. Langkah ketiga, buka rekening bank. Dalam video sebelumnya, saya sudah pernah share bagaimana cara membuka rekening bank meski Anda belum menerima SSN. Rekening bank sangat dibutuhkan karena kebanyakan transaksi di Amerika Serikat itu cashless. Selain itu, hal ini untuk keamanan Anda juga daripada membawa cash kemana-mana. Dan ini bisa menjadi dokumen bukti alamat tinggal yang kedua dari Financial Institution. Bukti alamat tinggal ini sangat penting untuk pengurusan berbagai dokumen. Dan seringkali Anda akan diminta dua buah dokumen bukti alamat tinggal. Misalnya saat Anda hendak membuat SIM atau ID card di DMV atau Department of Motor Vehicle. Langkah keempat, pastikan Anda menerima kartu SSN atau Social Card dalam 10-14 hari sejak tiba di Amerika Serikat. Langkah kelima, setelah Anda menerima Social Card. Update data SSN Anda ke bank tempat Anda membuka rekening dulu. Setelah menerima SSN ini, Anda juga sudah bisa mencari kerja dengan leluasa. Karena umumnya semua perusahaan akan meminta SSN saat Anda diterima bekerja. Anda bisa bekerja di manapun secara legal di Amerika. Jangan menunggu panggilan kerja pekerjaan formal dari perusahaan sesuai pengalaman dan latar belakang pendidikan Anda. Pekerjaan informal pun sebaiknya Anda ambil. Jika ada kesempatan, tanpa harus memilih-milih pekerjaan. Baik itu di restoran, di toko, Amazon, dan lain-lain. Jangan dengarkan suara negatif mempengaruhi Anda yang mengatakan kerja di restoran capeklah, rodilah, kerja di toko gajinya kecillah, kerja di Amazon cuma untuk orang-orang muda yang mau disuruh-suruh. Jangan dengarkan orang dengan suara negatif seperti itu. Karena Anda ke Amerika untuk bekerja, Anda butuh uang, dan Anda butuh pay stop atau slip gaji untuk sewa apartemen yang lebih murah. Sewa apartemen lewat Airbnb itu termasuk mahal, tapi Anda sulit untuk bisa sewa apartemen langsung ke pengelola gedung. Karena umumnya, semua pengelola akan meminta slip gaji apalagi Anda belum memiliki kredit skor. Mereka yang hanya bisa bersuara negatif terhadap pekerjaan-pekerjaan informan seperti itu, hanya akan mematahkan semangat Anda nantinya. Padahal, mereka semua juga tidak mau membayarkan Anda untuk sewa apartemen yang Anda butuhkan. Atau, mereka juga belum tentu mau jadi penjamin Anda untuk sewa apartemen saat Anda belum memiliki pekerjaan. Jenis pekerjaan informal yang tadi saya sebutkan, memang cukup capek kerjanya. Dan tidak memberikan gaji yang besar saat awal-awal. Tapi setidaknya, Anda memiliki pemasukan dan sekaligus biaya pengeluaran Anda pun menjadi tidak terlalu besar. Karena Anda bisa sewa apartemen yang lebih murah. Keuntungan kalau Anda bisa bekerja di Amazon dibandingkan dengan pekerjaan informal lainnya adalah Benefit-benefit yang akan diberikan termasuk asuransi kesehatan, pensiun, cuti melahirkan, cuti tapi tetap digaji, diskon belanja di Amazon, dan lain-lain. Selain itu, kalau Anda ambil waktu shift yang pas, misalkan malam atau dini hari, maka siang harinya Anda masih mungkin untuk double job untuk bisa tambah-tambah income. Sebaiknya untuk tahap awal, jangan dulu jadikan profesi taksi online atau food delivery sebagai sumber income utama. Karena profesi ini tidak memberikan slip gaji. Sehingga nanti mungkin Anda akan kesulitan untuk menyewa apartemen. Tapi Anda bisa jadikan food delivery atau profesi taksi online ini sebagai side job Anda untuk tambah-tambah income jika Anda mau. Syukur-syukur kalau Anda beruntung dan sudah langsung dapat tanggilan dari pekerjaan formal yang Anda inginkan. Sesuai dengan pengalaman, pendidikan, dan keahlian Anda dari Indonesia. Untuk melamar pekerjaan informal seperti yang saya jelaskan tadi, saat ini tidaklah terlalu sulit. Cukup banyak kebutuhan untuk itu. Dan syaratnya pun tidak perlu pengalaman ataupun pendidikan. Cukup green card, SSN, dan tenaga Anda. Saya pernah juga share tentang info ini di video-video sebelumnya. Sekali lagi, jangan gengsi dan jangan dengarkan suara negatif Anda yang menentukan sendiri. Karena ini hidup Anda dan Anda yang menjalankan. Langkah ke enam. Setelah Anda menerima SSN, Anda bisa langsung membuat SIM. Karena SIM ini merupakan kartu identitas Anda di state tempat Anda tinggal. Sehingga sebagai permanent resident, Anda tidak perlu terus-menerus membawa dan menunjukkan paspor Anda kemana-mana sebagai bukti identitas. Kalau kartu green card, itu merupakan kartu izin tinggal. Izin tinggal di Amerika Serikat. Jadi sebetulnya itu bukan ID yang bisa digunakan untuk keperluan domestik di Amerika. Kalau Anda masih merasa belum bisa membuat SIM karena satu dan lain hal, maka Anda bisa ajukan permohonan pembuatan real ID ke Department of Motor Vehicle atau DMV. Atau kalau di Maryland namanya MVA. Caranya sama seperti membuat SIM. Hanya saja tidak ada tes apapun. Cukup buat janji ke MVA, datang ke sana, bawa dokumen berupa paspor dengan visa imigran dan stempel imigrasi kedatangannya, SSN, dan dua buah bukti alamat tinggal. Seperti surat banknya saat mereka mengirim kartu debit ke rumah Anda, dan bukti pembelian Amazon yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Proses pembuatan SIM juga pernah saya share dalam video sebelumnya. Linknya saya taruh di description. Langkah ke tujuh, laporkan keberadaan Anda di Amerika sini ke Kementerian Luar Negeri melalui situs peduliwni.camlu.go.id. Ini berguna jika Anda sewaktu-waktu butuh bantuan pemerintah Indonesia, mengingat Anda tetaplah WNI meskipun sudah pemegang green card Amerika Serikat. Ini juga akan mempunyai Anda jika ada dokumen yang harus diurus terkait dengan pemerintah Indonesia nantinya. Prosesnya tidak terlalu sulit dan bisa dilakukan secara online. Dokumen yang harus disiapkan adalah NIC KTP, scan paspor Anda, scan visa imigrannya, dan bukti alamat tinggal. Dan langkah terakhir, Anda akan menerima kartu permanent resident atau green card yang dikirimkan ke alamat yang Anda berikan saat melewati imigrasi kedatangan dulu. Pada sekitar minggu ke-6 atau bulan ke-2 sejak Anda masuk ke Amerika. Ini jika memang Anda sudah pernah sebelumnya memiliki visa Amerika atau sudah pernah diambil data biometrik dan sidik jarinya di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Tapi kalau kedatangan Anda ke Amerika ini adalah yang pertama kalinya dan Anda belum pernah diambil data biometrik maupun sidik jari sebelumnya, maka di minggu ke-5 atau ke-6 sejak kedatangan Anda ke Amerika sini, Anda hanya akan menerima undangan untuk datang ke USCIS atau Pusat Layanan Imigrasi dan Kependudukan Amerika untuk pengambilan biometrik dan sidik jari. Biasanya pengambilan biometrik ini baru akan dijadwalkan di akhir bulan ke-2 sejak Anda tiba di Amerika dan green card-nya sendiri baru akan jadi dan dikirimkan ke alamat Anda pada sekitar bulan ke-3. Setelah semua 8 langkah tersebut dilewati, Anda bisa lakukan apa saja di Amerika Serikat sini sepanjang tidak melanggar hukum layaknya warga negara Amerika Serikat. Yang membedakan adalah Anda tidak punya hak politik dan pada posisi pekerjaan pemerintahan atau militer tertentu, Anda tidak bisa bekerja di sana. Misalnya, Anda tidak bisa bekerja di pabrik senjata milik pemerintah. Anda juga tidak bisa bekerja di militer yang terkait dengan peperangan atau militer tempur, khususnya posisi-posisi strategis. Tapi kalau militernya non-kombat, biasanya boleh untuk permanen residen melamar di sana. Anda juga tidak bisa menjadi senat atau anggota DPR, tidak boleh ikut pemilu dan sebagainya. Semua posisi tersebut hanya diperluntukkan untuk citizen atau warga negara Amerika Serikat saja. Karena Anda masih WNI, otomatis Anda bisa ikut pemilu Indonesia yang diadakan oleh KJRI setempat. Tapi tentunya Anda harus terdata dan terdaftar dulu jika Anda sudah melapor sesuai dengan langkah 7 yang tadi kita bahas. Untuk menjadi warga negara Amerika Serikat dengan proses naturalisasi, itu baru bisa dilakukan paling cepat 5 tahun sejak Anda memegang green card. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mengizinkan dua kewarga negaraan. Makanya bagi Amerika Serikat itu sendiri tidak peduli Anda aslinya warga negara mana. Jika memenuhi syarat, maka Anda akan disetujui naturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat. Dan Anda akan diberikan paspor hitam atau paspor warga negara Amerika. Kalau Indonesia paspornya hijau. Tapi pemerintah Indonesia tidak mengenal status dua kewarga negaraan. Jika Anda diketahui memiliki dua kewarga negaraan, maka secara otomatis kewarga negaraan Indonesia Anda akan dicopot. Hanya saja sepertinya proses pelepasan kewarga negaraan Indonesia ini tidak otomatis terjadi. Dan harus ada administrasi pelaporannya dulu. Sehingga tidak sedikit orang Indonesia yang saat ini memiliki dua paspor. Karena dia juga warga negara Amerika secara diam-diam. Kejadian seperti ini pernah terjadi dan sempat heboh waktu pengangkatan Pak Arcanda Tahir yang batal menjadi Menteri ESDM tahun 2016 lalu. Karena diketahui memiliki dua paspor. Begitu juga di tahun yang sama terjadi pada Bupati NTT yang baru saja terpilih memenangkan pilkada. Pada akhirnya memilih naturalisasi atau tetap menjadi WNI menjadi hak dan pilihan pribadi masing-masing. Tips tambahan terakhir agar Anda juga bisa mulai membangun kredit skor sejak awal. Datangi bank tempat Anda membuka rekening dulu setelah Anda memiliki paystab atau slip gaji. Coba ajukan pembuatan kartu kredit regular di bank tersebut. Biasanya bank akan menyetujui permohonan Anda jika Anda adalah nasabah di bank mereka meski baru beberapa minggu atau beberapa bulan tapi Anda sudah memiliki SSM serta paystab. Jika masih belum juga disetujui mungkin Anda bisa coba buat secure credit card dengan menggunakan deposit dari tabungan Anda. Setidaknya jika Anda sering melakukan transaksi seperti belanja bulanan, ongkos transportasi, dan lain-lain maka bisa aktif menggunakan credit card agar kredit skor Anda cepat terbangun. Jangan lupa untuk hanya menggunakan sepertiga dari limit kartu kredit Anda agar kredit skor Anda tetap terjaga bagus nantinya. Jika kira-kira pemakaiannya sudah akan melebihi sepertiga dari limit sebaiknya lakukan pembayaran dulu agar limitnya bertambah lagi. Bayar kartu kredit tersebut tepat waktu dan jangan sampai terlambat. Jika kredit skor Anda bagus maka Anda akan dengan mudah mendapatkan sewa apartemen murah, KPR dengan bunga dan DP yang mungkin bisa sangat rendah cicilan mobil dan sebagainya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.